Hai cek 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 Oke Hello Brother kembali lagi dan hari ini kita akan membahas lagi pelan-pelan seperti biasa ya dan hari ini tadi malam temen-temennya pelan-pelan jurnilis screenshot baru yaitu red round red crown keren temen-temennya ini dia namanya dan dia eh ya seperti yang kita ekspektasikan lah ya dia mirip dengan yang asli temen-temen ya red crown keren temen-temennya Oke red crown keren temen-temennya jadi bangau mahkota merah temen-temen saya nggak tahu ini 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 emang real ya in the Korea Korea temen-temen Oke yang asli seperti ini ya yang asli ada badaknya temen-temen ya Oke jadi ya mirip lah ya temen-temen ya dan ini saya mau bahas-bahas dikit-dikit screenshotan lagi temen-temennya yang terpenting ini red crown keren temen-temennya dan dia habitatnya ya seperti ini jadi dia semi aku semi aquatic animal namanya atau ya semi aquatic animal itu dia itu kadang ya kayak si otter itu semi aquatic sih sebenarnya otter terus apa namanya ya semuanya semi aquatic sih ya cuman yang aquatic bener-bener akuatik ya ikan gitu loh Oke ini dia bangau mahkota merah temen-temennya dan disini ada shelternya temen-temen ada enrichment ini nggak baru ya Oh ini ada anaknya temen-temen ternyata ya Oke anaknya macam burung unta temen-temen jadi dia anaknya semacam burung kayak bermunta ya dan dia sih bangau ini dia pastilah ya bangau eh kekinya panjang memenai ya iya 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 kita tunggu lagi next apa foto temen-temen ya saya sih berharap sih emm outer ya kalau enggak spektaklet kaiman gitu loh yang belum dilihatin di trailer itu dilihatin gitu loh di fotonya gitu temen-temen ya seneng banget sih ini ada Oh ini saya tahu ini adalah fitur baru temen-temen yang menambah efek kabut-kabut ini temen-temen ya jadi ini ada item baru untuk nambah-nambahin kabut terus kemarin juga dibilang dia bisa nambahin bubble-bubble di bawah air gitu temen-temen ya Oke 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 kita lanjut jadi disini foto dari steam ya temen-temen ya saya kemarin kelupaan buat eh nge-review ya kan jadi ternyata kapibara bisa dimasukin sama pengunjung temen-temen ya saya kira kapibara eh hewan yang apa sensitif ternyata enggak ya saya jadi habitat asli di mereka juga mereka kan hidup berbeda berdampingan sama ini temen-temen ya apa namanya orang-orang ini temen-temen ya jadi dia di apa namanya ada komplek gitu temen-temen ya terus disebelahnya itu ada sungai nah itu tempat kabibara dan kabibara itu juga biasanya ke komplek-komplek gitu temen-temen ya saya lihat dina channel geografik temen-temen ya Oke jadi kapibara itu duduk di kapibara ini macam tikus besar temen-temen ya bener-bener tikus yang besar Oke kita lihat di sini enggak ada yang baru teman-teman pohon ini juga enggak baru di sini juga ada yang baru temen-temen ya semoga saya kedepannya bisa lebih kreatif lah ya bikin habitat temen-temen ya doakan aja temen-temen jadi saya bisa bagus gitu gitu loh temen-temen karena itu suka gitu loh saya bikin habitatnya gitu ini ini pet atau ya pet pet itu ada kayak gini perasaan itu kecil gitu loh kayunya temen-temen ya mungkin ini custom juga nggak tahu sih ya Oke ini video cepat aja temen-temen ya quick update temen-temen jadi ya saya suka lah ya model kapibaranya itu bener-bener perfect lah temen-temen ya ini juga perfect Oke kita lanjut nah disini ada wild water buffalo temen-temen atau water buffalo ya temen-temen ya atau kebawai air gitulah namanya temen-temen ya jadi saya suka disini itu dia apa ya detail banget temen-temen ininya ya saya enggak saya seneng banget gitu loh terus dia ada bulu-bulunya bahwa bukan ada bulu-bulunya tuh beda banget ya sama apa namanya African buffalo itu temen-temen ya itu beda banget ini ya African buffalo itu dia lebih hitam ya temen-temen dan ini kayak ya emang ada varian warna sih jadi dia ini kayak lebih kecoklat-coklatan hitam kecoklatan temen-temen ya seperti itu kalau ini kan ya hitam banget saya sih berharapnya sih ada ini temen-temen ya perbedaan di tanduknya ini temen-temen nah itu ya oh dia juga beda di telinganya temen-temen bisa lihat ya di sini nah dia beda banget ya memang beda sih ya oke lah ya jadi saya suka kakinya itu detail banget temen-temen ya kakinya dia itu detail banget banget emang kayak sapi sih ya seperti itu ya temen-temen ya kerbau air atau kerbau sawah kerbau di sawah biasanya ya oke ada yang baru tapi ya saya suka lah dia juga dia kan kalau kerbau yang ini kan dia suka kalau kalian lihat di trennya itu kan suka berendam-berendam di air ya renang-renang gitu ya emang-renang gitu sebenernya temen-renang dia kan biasanya berendam di rumpur semoga sih pelan-renang juga bisa ya nama ini tuh lah enrichment lumpur itu lho temen-renang ada sih cuman itu kayak cuman datar gitu loh lumpurnya yang dalam gitu loh lumpurnya temen-renang biar bisa dikubangin sama sih hewan-hewan seperti ini ada ya menurut saya sih semua kerbau juga suka sih kubang sama lumpur temen-renang ya terus ada wartok juga ya kan eh apalagi yang suka ya itu sih cuman itu doang sih bengse kayaknya sih ya oke Hai ada satu lagi foto ini foto dari Twitter ya temen-temen ini juga foto dari Twitter yang di-update kemarin malam jadi kita dapat melihat si bayi kapibara temen-temen ya oke modelnya sih bagus ya apa enggak kebesaran ya bayi kapibara sini ya nggak boleh ya oke oke sih temen-temen ya kita tunggu aja foto-foto berikutnya temen-temen saya sih cuman ingin melihat oh iya yang foto kemarin itu apa namanya ada yang foto di gimana ya saya darutnya temen-temen coba lihat disini terus di mana ya foto saya di situ kayaknya sih oh iya di trailer temen-temen saya lupa di trailer lanjut trailer wetland animal kok ada yang disini nih temen-temen ini ternyata bukan slotnya ini ternyata bukan slot jadi ini ternyata itu ASEAN SMART CLOUD OTHER temen-temennya jadi ini adalah berang-berang kecil Asia itu loh temen-temennya ya kita bukan slot tapi dari sini kayak mata gitu ya terus dia pegangan diranti gitu temen-temennya ini kepalanya ya ternyata ini otter yang ini matanya ya kan oke ya udah sih temen-temennya cuman itu aja ya yang bisa saya sampaikan hari ini kalau gitu jangan bagi like dan comment dan subscribe channel ini oke sampai ketemu di episode episode selanjutnya Assassin's Creed Origin selanjutnya karena Assassin's Creed Origin minggu saya akan upload kalau gak sabtu ya oke temen-temen bye bye selamat menikmati